Intro Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba jelaskan untuk matematik sistem pakar, di mana pada pertemuan kedua ini, materi yang dibas adalah mengenai pengenalan ekspres sistem atau sistem pakar. Oke, sistem pakar di sini merupakan lanjutan dari artificial intelligence ya, yang kemarin di mana artificial intelligence adalah merupakan kecerdasan buatan. Bagian dari artificial intelligence salah satunya adalah tipe sistem pakar, di mana definisi sistem pakar di sini adalah suatu sistem yang menggabungkan pengetahuan dan penelurusan data untuk memecahkan masalah yang secara normal memerlukan keahlian seorang pakar. Jadi di sini sudah pasti kita harus berdiskusi tentang permasalahan yang kita hadapi dengan pakarnya atau ahlinya ya. Tanpa adanya pakar, maka sistem tersebut bukanlah disebut sebagai sistem pakar. Nah, di sini yang diperlukan untuk membangun sistem pakar adalah sejumlah pengetahuan dan suatu mekanisme untuk mengakses pengetahuan itu secara efisien, di mana yang disebut sebagai mekanisme inferensi, di mana sistem pakar tersebut digunakan untuk memucakkan masalah. Jadi kalau misalkan tidak ada pengetahuan, tidak ada mekanisme inferensinya, maka bisa dikatakan sistem yang kita buat bukan termasuk ke dalam sistem pakar. Oke, di sini kita akan membahas kelebihan tentang sistem pakar. Yang pertama ada increase availability, di mana pengetahuan seorang pakar di sini yang sudah diadaptasi ke dalam bentuk software dapat diperbanyak dan diseberluaskan dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya, benar sekali ya. Dengan adanya sistem pakar atau sebuah software, software yang berisi tentang kalian seorang pakar, maka di sini dengan mudah kita bisa memperbanyak jumlah tersebut, menjadinya tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan kalau misalkan tidak kita buatkan ke dalam sebuah software. Misalkan kita, contoh-contoh yang sekarang ini sudah banyak sekali ya, seperti kalau misalkan kayak, apa namanya, Halodoc, atau mungkin yang lainnya. Ya, mungkin di situ juga bukan pakarnya yang menjawab secara online, tapi bisa jadi sistemnya. Nah, di situ sudah merupakan sebuah contoh ke dalam sistem pakar. Jadi kita seolah-olah seperti sudah berdiskusi atau kita sedang konsultasi dengan dokter, padahal sebenarnya mesin yang menjawab. Itu sudah dibuat secara tersistem. Kalau misalkan pertanyaan A, maka nanti alurnya adalah jawabannya A. Kalau pertanyaan mengarah ke B, maka nanti jawabannya adalah B. Nah, sistemnya sudah dibuat seperti itu. Persis seperti kalau kita konsultasi dengan pakarnya. Oke, kemudian ada jiskos ya. Di sini biaya memperbanyak software lebih murah dibandingkan menghadirkan atau menghati seorang pakar. Iya, benar sekali ya. Dengan kita membuat software, di situ kita hanya satu kali biaya besarnya. Nah, misalkan untuk kita membuat bikin software, misalkan menghabiskan 50 juta. Misalkan seperti itu. Bayangkan kalau misalkan kita buat sistemnya, kita konsultasi dengan seorang pakar berapa sih? Misalkan 200 ribu, 300 ribu, atau bahkan 500 ribu itu pasti berbeda-beda sih ya. Tapi kan terus ya. Nah, di situ kalau misalkan, berarti setiap kita konsultasi, kita akan menggunakan biaya. Tapi kalau misalkan kita sudah merubah ke dalam software, maka kita hanya cukup menggunakan biaya satu kali. Itu pada pembuatan pada awal, pada pertama kali. Nah, selainnya kita hanya biaya untuk memperbanyaknya saja. Nah, berarti kita sudah banyak mengurangi kos ya, gitu kan. Nah, di sini kalau regis danger, ya. Ketiga dapat digunakan pada keadaan dan atau lokasi yang membaikkan manusia. Iya. Bayangkan, ada enggak yang mau, misalkan ahlinya, misalkan pada saat kita menganalisa kondisi sebuah gunung berapi, gitu ya. Kan enggak mungkin ya pakar kita datang ke dalam lokasi tersebut, pasti kita melakukan atau menganalisa gunung berapi itu dengan menggunakan sebuah alat. Nah, alat tersebut sudah termasuk ke dalam sistem pakar. Nah, di sini juga termasuk kelebihannya, yaitu di mana alat tersebut itu termasuk ke dalam sistem tier. Ya, bisa mengurangi bahaya. Nah, yang keempat adalah permanen. Software sistem pakar dapat digunakan apa saja tanpa ada batas waktu. Iya, betul. Selama software yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau misalkan softwarenya bisa diakses secara online, berarti akses internetnya harus baik-baik saja, biar harus stabil, maka kita bisa mengakses software tersebut kapan saja dan dimana saja. Berbeda kalau kita mau konsultasi dengan pakar. Pastikan kita lihat waktunya terlebih dahulu. Oh, dokter ini misalnya kita mau konsultasi dengan buktar. Oh, dokter ini jam prakteknya sampai jam berapa ya? Ya, misalkan kan nggak mungkin ya, kita tiba-tiba mau konsultasi tengah malam atau bagaimana itu. Mungkin, mungkin ada saja. Itu yang sudah menjadi, sudah punya doktor langganan atau doktor pribadi atau doktor keluarga. Tapi secara umum, pastikan ada jam waktu istirahat bagi seorang pakar atau bagi seorang doktor ya. Nah, kelebihan dari sistem pakar di sini adalah permanens ya. Dapat digunakan kapan saja tanpa ada batas waktunya. 24 jam dalam satu hari, ya, 7 hari dalam satu minggu bisa diakses kapan saja selama software tersebut. Baik-baik saja dalam artian. Tidak ada error ya, baik dari sistemnya ataupun dari user-nya. Kemudian, multiple expertise ya. Sistem pakar dapat dibuat dan digunakan secara simultan dengan penggabungan beberapa pengetahuan dari banyak pakar. Iya, semakin banyak pakar, berarti kita semakin banyak perbandingan. Minimal, ya. Minimal saja itu tiga. Ya, kalau dua, nanti kalau misalkan si pakar si A bilangnya iya, si B bilangnya tidak. Nah, kita bingung nih. Pada saat kita pembentukan pro, ini mau dimasukkan ke dalam pro atau tidak, ya. Karena yang satu si A bilang tidak, si B bilang iya. Nah, kalau misalkan kita tiga menggunakan tiga orang pakar, ya. Pasti ada komposisinya, pasti dua banding satu. Gitu, kan. Karena misalkan iya atau tidak. Nah, kalau misalkan dua jawab iya, satu jawab tidak, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Kalau, oh, berarti pertanyaan ini bisa dimasukkan ke dalam pembentukan role-nya. Nah, itu yang disebut sebagai multiple expertise atau penggabungan dari beberapa pengetahuan dari banyak pakar. Nah, increased reliability. Di sini sifat komputer yang pasti dan selalu benar selama masukkan dan beritmai yang diberikan benar. Sehingga keluarga sistem pakar dapat menjadi pendang keputusan yang dapat diterima. Kalau si komputer itu sifatnya stabil, ya. Tidak punya emosi, gitu. Jadi, sama algoritminya benar, maka jawabannya akan konsisten. Selalu benar, ya. Tidak akan pernah berubah-ubah. Mau si A yang pakai, ya. Si B yang pakai, mau dipakai jam berapa saja. Nah, dia jawabannya akan konsisten. Ya, akan selalu pasti. Gitu, akan sesuai. Tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, explanation. Sistem pakar dibuat dengan mekanisme inferensi yang menghasilkan suatu keluaran setelah penjelasan yang masuk akal. Sehingga sistem pakar dapat juga digunakan untuk menjalankan suatu dari atau pada. Sistem pakar yang dibuat, ya, namanya dua sistem pakar, ya. Berarti sistem yang kita buat harus seolah-olah minimal, ya. Minimal itu harus bisa menyerupai seorang pakar atau seorang ahli. Kalau di bawah dari kemampuan seorang ahli, ya, itu mungkin nanti akan jadi pertanyaan. Agak sedikit merupakan hasilnya. Ini kira-kira bisa dipakai enggak, ya, hasil dari sistem pakar tersebut, gitu, kan. Kok kayaknya ada perbedaan, sih? Nah, bahkan itu setiap sistem pakar yang kita buat, ya, harus minimal itu sesuai dengan kemampuan seorang ahli. Nah, lebih bagus lagi disertai penjelasan. Seperti halnya kita konsultasi langsung dengan dokter atau dengan pakarnya, ya. Kalau dengan pakar kan kita biasa suka baletok, ini, ya, saya mendekati penyelitian seperti ini, terus dijalannya seperti ini, ini, secara saka. Terus nanti makan apa aja, sih, yang harus saya pantang, saya guna obat apa saja, sih, ya. Terus nanti ke depannya bagaimana. Nah, di dalam sistem pakar pun penjelasannya harus secara detail, ya. Terus masuk pakar, benar-benar pokoknya penjelasannya harus benar-benar bisa diterima sama si user, deh, pokoknya, gitu, ya. Harus jangan sampai nanti si user bingung. Kok saya pakai sistem pakar ini, sistem ini, malah bingungnya, gitu. Malah enakan konsultasi dengan dokter langsung. Nah, kalau sudah ada statement seperti itu, pastikan sistem tersebut yang kita buat tersebut akan dipetanyakan. Ini valid nggak ya data-datanya? Ini layak nggak ya dipergunakan? Nah, seperti itu. Baik karena itu, setiap, ya, setiap hasil itu harus disertai dengan penjelasan yang masuk kekal. Oke, yang ke delapan, press response. Kecepatan proses hardware, ya, komputer dapat harus ditingkatkan tanpa batas. Maksudnya kecepatan penjelasan masalah dan setiap pakar ikut meningkat. Kalau ya di sini berarti termasuk ke dalam perangkat kerasnya, ya, hardware-nya, ya, pendukungnya, ya, device-nya. Kalau misalkan kita pakai software-software, ya, kan kan sudah agak lumayan. Bisa dibilang nggak agak berat, ya, software-nya, ya. Kalau kita perangkat kerasnya masih menggunakan yang jadu-jadu, misalnya kayak Venture 4, atau mungkin yang terdahulu, atau kalau misalkan di software, ya, kita aplikasinya bisa digunakan di smartphone, terus smartphone kita gunakan model Android-nya, software Android-nya masih yang jadu-jadu, maka saya pikir itu kurang support, ya, kurang mendukung, ya. Karena itu, ini juga software, ya, sorry, aturannya juga harus bisa mendukung software-nya tersebut. Supaya apa? Supaya hasil yang kita bisa dapatkan bisa lebih cepat, gitu. Jadi, kita bisa tahu solusi atau permasalahan dari yang sebelumnya terhadapi pada saat kita menggunakan struktur tersebut. Yang ke-9, steady, unadmissional, dan complete. Di sini, komputer bekerja dalam keadaan yang relatif tepat, ya, setiap saat, di mana keadaan sudah sekali dicapai oleh manusia. Ya, seperti tadi saya bilang, ya, di slide ke-9. Sebetulnya sampai berhubungan, ya, ke-6 pasti selalu benar, ya. Ini juga karena kalau komputer itu steady, unadmissional, dan complete, ya. Komputer di sini bekerja dalam keadaan yang relatif tepat setiap saat. Di mana keadaan yang sulit sekali dicapai oleh manusia, ya. Ini berhubungan kalau misalkan contohnya tadi, kita di sini, deh. Nah, di sini dapat digunakan kapan saja tanpa ada patah waktu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita diskusi atau konsultasi dengan dokter tengah malam, itu dokter udah capek, udah ngantuk. Terus kita tahu, dok, saya mau konsultasi dong. Balam-balam, balam, balam, balam. Nah, ada kemungkinan enggak kalau misalkan pakar tersebut lagi kurang baik moodnya? Pastikan ya. Nah, itu kan pasti yang mempengaruhi emosional, ya. Mungkin juga jadi penjelasan yang disampaikan sama pakar juga jadi kurang komplit, ya. Nah, berbeda dengan sistem pakar. Mau kita akses kapan saja, dimana saja, selama perangkat keras yang mendukung, ya. Selama kalau misalkan kita akses internet dan juga mendukung, maka hasilnya yang akan diberikan kepada user itu tetap, ya. Tidak berubah-ubah. Tidak mungkin kalau misalkan kita pakai jam 10, oh, dijawab ya lengkap sekali. Terus kita pakai jam 12 malam, terus jawab dijawab 60 kurang. Tidak, tidak seperti itu. Seperti dari komputer, sebetulnya CD, LM Nasional, dan Komputer, ya. Kemudian yang ke-10, Intelijen Tutor. Sistem pakar di sini dapat dijadikan sumber belajaran baik bagi siswa yang menjalankan kasus-kasus. Diharapkan dengan adanya sistem pakar, kayak misalkan sebetulnya banyak, ya. Tutorial-tutorial di aplikasi sistem pakar. Karena kan juga tutorial sebetulnya sistem pakar, ya. Itu kan tutorial-tutorial. Contoh tutorial yang dilakukan oleh para ahli bagi manusia, pelajaran rakyat komputer, ya. Nah, itu termasuk ke dalam Intelijen Tutor. Kemudian yang ke-11, Intelijen Database. Komputer tidak memiliki sifat lupa, di mana sistem pakar akan memberikan informasi yang sesuai selama tersimpan dalam databasenya. Database-nya, iya, benar sekali. Tidak ada tunanya pengaruh. Oh, iya, faktor umur. Sebenarnya, tukar faktor umur yang ada pada, prosesnya ada pada pakar, ya. Tapi kalau misalkan, kalau komputer tuh nggak ada, nggak ada faktor umur. Mungkin kita pengaruhnya ke dalam hardware-nya. Mungkin sudah tidak melukung atau software yang tidak melukung. Nah, itu jadi error. Nah, tapi intinya tidak akan mempengaruhi dari database tersebut. Mungkin kalau misalkan rusak atau hilang databasenya, nah, itu sebabnya membeda lagi. Tapi kalau di sini Intelijen Database, di mana komputer tidak memiliki sifat lupa, ya. Tidak ada tuh nama yang, aduh, maklum, udah lima tahun gitu ya, terus kinerja dari database tersebut, ada data-data yang hilang. Tidak mungkin seperti itu. Data-data mungkin bisa hilang itu mungkin karena adanya virus, ya, atau mungkin apa-apa lain yang bisa, yang sudah merusak aplikasi kita. Tapi pada dasarnya, komputer sini tidak akan memiliki sifat lupa, dimana sistem pakar akan memberikan informasi yang sesuai selamat tersimpan dalam database, ya, dengan baik. Oke. Kita sudah bahas tentang kelebihan sistem pakar, dan kita akan membahas tentang kelemahan pengembangan sistem pakar. Beberapa kelemahan sistem pakar, diantaranya di sini, daya kerja dan produktivitas manusia menjadi berkurang karena semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Iya. Ujung-ujungnya banyak sebuah daya manusia yang tidak mendapatkan pekerjaan, ya, karena semuanya dilakukan oleh sistem. Nah, di sini pengembangan perangkat lunak sistem pakar itu lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konfesional. Kenapa sih perangkat lunak sistem pakar itu lebih sulit? Di sini, di sini saya akan coba jelaskan. Kenapa bisa dikatakan perangkat lunak sistem pakar itu lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konfesional? Karena apa? Kalau perangkat lunak konfesional itu fokus pada solusi. Misalkan, oh, dia saya sistem penjualannya masih manual nih, saya mau buat sistem penjualannya, membuat aplikasi ini. Sudah, kita fokus berarti kita membuat aplikasi sistem penjualan. Tapi kalau misalkan perangkat penjualan sistem pakar, fokus pada permasalahan. Misalkan kita membuat diagnosis penyakit jantung. Kita fokus pada diagnosis penyakit jantung, bukan kepada aplikasinya saja, tapi fokus kepada diagnosis penyakit jantung. Kadang misalkan akan ada ciri-ciri baru, atau misalkan kondisi baru di mana sesuatu bisa dinyatakan orang tersebut mengidap penyakit jantung akut, atau kalau pilih jantung yang biasa-biasa saja. Itu berarti kita fokus kepada permasalahannya. Kemudian pengembangan dapat 8 secara individu. Iya, hanya satu orang programmer mungkin bisa. Tapi kalau misalkan sistem pakar itu dilakukan oleh tim kerja. Siapa aja tim kerja? Salah satunya adalah adanya seorang pakar. Adanya pakar, adanya pembuat aplikasi. Nah, di situ adanya tim kerja. Kalau pengembangan secara sekensial, yaudah kan, karena kita berfokus pada solusi, ya sudah berarti sudah selesai. Sudah kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita, berarti sudah stop. Tapi kalau di sini pengembangan secara iteratif, berulang, melakukan perulang, kenapa? Mungkin dari setiap kasus yang kita sedang buat, maka terdapat kasus-kasus baru, gejala-gejala baru. Nah, itu berarti kan kita perlu, apa namanya, melakukan pembaruan ya, terhadap database-nya, terhadap role-nya. Nah, di situ berarti adanya pengembangan secara iteratif. Dari itu, perangkat lunak sistem pakar ini bisa dikatakan lebih sulit pembuatannya dibandingkan perangkat lunak konfesional. Oke, kita masuk ke dalam karakteristik sistem pakar. Di sini karakteristik sistem pakar yang pertama yaitu high performance, di mana sistem pakar harus dapat bekerja pada level potensi yang sama atau lebih baik dari seorang pakar. Ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan atau jelas-jelas berkali-kali yang dididikkan ya. Di sini sistem pakar itu harus bekerja pada level kompetensi yang sama minimal ya. Kalau misalkan di bawah, di bawah kalian seorang pakar, maka nanti akan ada pertanyaan. Kira-kira sistem ini bisa diandalkan enggak ya? Bisa dipakai enggak ya? Akurat enggak ya? Seperti itu. Kalau misalkan sudah ada tanda tanya, nah, bisa-bisa sistem tersebut tidak digunakan. Jadinya mau wajir ya. Kita sudah pusing-pusing, kita sudah menyusun rolnya dengan baik, menyusun datanya dari para pakar, tapi ternyata tidak dipakai kan sayang. Terus kemudian adequate response time. Di sini pakar harus dapat bekerja dan memasukkan solusi atau kesimpulan lebih cepat dari pakar manusia. Di sini, karena pasti tempat harus dapat bekerja dan memasukkan solusi atau kesimpulan lebih cepat. Karena semua itu tergantung dari algoritma yang kita masukkan. Kalau algoritma sudah benar, ya dari apa namanya, data-datanya sudah benar, maka nanti pada saat hasilnya, maka yang dikeluarkan akan cepat. Tidak akan bertele-tele. Itu adalah karakteristik sistem pakar. Good reliability. Sistem pakar harus dapat dipercaya di mana solusi masih kan tidak jendiru atau mengajukan kepada situ saja atau keadaan tertentu saja. Iya. Seperti tadi, ya kan contohnya kalau dari pada sistem pakar, karena sistem pakar itu apa namanya, tidak punya emosi, ya kan, komplit. Nah itu, maka itu masih di dalam karakter good reliability, ya. Di sini sepakar harus dapat dipercaya. Kenapa tidak punya emosi? Jadi semua informasi yang dikeluarkan sama sistem itu benar adanya komplit, ya. Tidak mengurangi sedikit pun apa namanya, hasilnya. Baik, kalau kita pagi, siang, sore, atau kapanpun semuanya, makanya yang di berikan atau solusi yang disampaikan oleh sistem tersebut tidak akan pernah berubah. Yang kelima, eh sorry, yang keempat, understandable. Ya, understandable. Sistem pakar harus dapat menjalankan setelah solusi yang dihasilkan bagaimana juga seorang pakar dapat menjelaskan setiap kesimpinan yang dibuat. Bukan hanya blackboard systemnya saja. Oh, blackboard system berarti ya, oh ya, pada saat itu masuk ke dalam sini berarti sudah keluar sudah selesai atau tidak. Nah, bukan. Tapi, seperti tadi, ya, yang sudah masuk ke dalam kelebihan dari sistem pakar yaitu bisa menjelaskan explanation. Menjelaskan setiap solusi dengan lengkap. Ya. Nah, itu masuk ke dalam understandable. Flexibility. Karena pengaturan terus berkembang dan berubah, maka sebuah sistem pakar juga harus memiliki mekanisme untuk menambah, merubah, dan memperbarui pengetahuan yang ada di dalam. Kalau sistem pakar karakteristiknya tidak fleksibel. Ya. Sulit. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba ada sebuah gejala baru, ya. Apakah kita harus merombak aplikasi tersebut? Aduh, bayangkan, ya. Berapa biaya lagi yang harus kita semangat? Berapa lama waktu lagi yang kita perukai? Berkanya itu, sistem pakar itu salah satu karakteristiknya itu fleksibel. Yang tenang, hipotesis. Sistem pakar dapat melakukan selangkaian hipotesis yang dapat dibandingkan dan tidak bertentangan dengan hipotesis dari sistem pakar dalam masalah yang jugaan sementara dari sistem pakar maupun jugaan sementara atau hipotesis dari sistem A dari sistem pakar itu harus tidak boleh bertentangan. Tadi, kalau bertentangan kira-kira bisa dinyatakan akurat enggak sih? Nah, itu jadi pertanyaan lagi ya. Kalau itu jadi pertanyaan lagi ya, sistem pakar ini bisa dipakai enggak sih? Oke, kita masuk ke dalam pembagian sistem pakar berdasarkan kelas. Kalau konfigurasi contohnya itu contohnya seperti merakit komponen sistem dengan cara yang benar bagaimana sih? Merakit komponen sistem dengan cara yang benar itu masuk ke dalam kelas konfigurasi. Kalau diagnosa contohnya ya kan menarik kesimpulan terhadap masalah yang dihadapi berdasarkan bukti-bukti yang diobservasi contohnya kalau misalkan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit jantung, penyakit paru-paru atau apapun yang biasanya digunakan menarik kesimpulan. Kalau instruksi instruksi di sini metode pengajaran jerdas sehingga CIS Plus BGUSER dapat melakukan tanya-jawab dengan sistem seolah berhadapan dengan pengajar atau seorang pakar di mana ada karakteristiknya itu tadi bisa menjelaskan dengan baik sebagai tutor intelijen tutor di situ termasuk ke dalam instruksi. Kalau misalkan menjelaskan data-data yang diaksifkan itu masuk ke dalam kelas interpretasi misalkan ke dalam bentuk visual dari sebuah data kalau misalkan dari kasus nanti hasilnya hasilnya diinterprestifkan ke dalam sebuah gambar atau misalkan dari hasil data-data tersebut diobservasi itu berarti masuk ke dalam interpretasi yang kelima monitoring membandingkan data yang diamati dengan data cuan yang diharapkan untuk memberi penilaian terhadap prestasi kinerja atau masalah tertentu ini masuk ke dalam monitoring pengawasan yang ke-6 perencanaan ini melancang tindakan atau bentuk langkah yang diambil untuk membuat hal yang diperbagi misalkan kita melakukan sebuah proyek kita membuat perencanaan bagaimana dari awalnya terus nanti ini sebetulnya kayak proyek kayak masuk ke dalam mungkin proyek atau kita buat proyek apa kita kendalaan perencanaan kalau proyek ini membuat pikiran hasil dari data yang ada atau keadaan yang sudah atau sudah terjadi kita membuat pikiran nanti prediksi dari data yang ada atau keadaan sudah terjadi atau tidak terjadi kita membuat prediksi yang akan datang itu dalam prognosis skala perbaikan disini itu contohnya menjelaskan tindakan yang berlaku atau yang valid untuk suatu masalah atau keadaan tertentu bagaimana cara memperbaikinya itu berarti termasuk ke dalam kelas perbaikan kalau kontrol disini mengatur proses yang berasal dari penggabung kelas 4 kali yang lain berarti banyak yang bisa penggabung dari monitoring dan perencanaan monitoring dan prognosis atau dari monitoring dengan kelas perbaikan kita memonitor kemudian dari monitor mungkin ada kendala atau permasalahan kemudian kita akan masuk ke dalam rekomendasi kebaikan ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut nah itu berarti masuk ke dalam kelas kontrol oke sampai disini penjelasan untuk pertemuan video kali ini jika ada yang mau tanyakan silahkan kita akan masuk ke forum diskusi di WA oke salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati